Halo semuanya, welcome back to my channel, Viany Lim. Buat yang malas bikin lapis Surabaya karena selain butuh waktu yang lebih panjang dan bahan yang lebih banyak, gimana kalau kita bikin kue lapis mandarin aja? Lebih simpel karena hanya 2 lapis, bahannya juga lebih terjangkau, tapi seorasa gak kalah enaknya. Apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya? Yuk langsung kita simak video berikut ini, ditonton sampai habis. Di sini aku menggunakan 16 butir telur yang akan kita ambil kuningnya aja dan 2 butir telur utuh untuk ukuran telurnya, pakai ukuran sedang aja ya. Kemudian 160 gram butter, 140 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, 60 gram tepung terigu protein rendah, 20 gram susu bubuk, untuk lapisan kuningnya akan kita tambahkan 5 gram tepung maizena dan setengah sendok teh vanila ekstrak. Untuk lapisan coklatnya kita tambahkan 5 gram coklat bubuk dan 1 sendok teh pasta coklat. Pertama-tama siapkan 2 buah loyang dengan ukuran 20 x 20 cm, tinggi 4 cm. Loyang ini akan kita olesi dengan butter ataupun margarin juga boleh, olesi di bagian dasar loyang dan pinggiran loyang seperti ini. Setelah itu kita alasi dengan baking paper. Oh iya sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk kalian subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian bisa selalu update setiap kali aku upload video terbaru. Lanjut, sekarang kita akan lelekan butter. Di sini aku menggunakan panci. Masukkan butter ke panci, kemudian nyalakan api kecil. Diaduk sampai setengah bagian butter meleleh. Sampai seperti ini. Matikan api kompor. Lanjut kita aduk terus di atas kompor, sampai butter meleleh semua. Nah kalau udah meleleh semua, angkat dari kompor dan kita sisikan terlebih dahulu. Lanjut, sekarang kita akan menyiapkan telurnya. Kalian kalau mau langsung pecahkan dan pisahkan kuningnya, itu bisa aja. Tapi aku lebih suka dipecahkan semua dulu, di baskom, nanti baru kita keluarkan kuningnya. Oh iya, untuk telurnya ini, aku mix dengan telur omega ya, biar kita bisa dapat warna kuning yang lebih cakep. Oke, sekarang pecahkan 2 butir telur di mixing bowl. Dan ini tangan aku udah aku cuci bersih, dan dilap sekering-keringnya ya, jangan sampai tangannya masih basah. Kita keluarkan kuning telur, dan masukkan ke dalam mixing bowl. Jadi sekali lagi, biar kalian gak bingung, 16 butir telur itu yang diambil hanya kuningnya aja. Ditambah 2 butir telur itu, kita ambil kuning plus putihnya. Jadi jangan bingung lagi ya. Oke, ini udah selesai. Lanjut akan kita kocok. Masukkan gula pasir, dan setengah sendok TSP. Oh iya, untuk SP-nya ini bisa kalian skip, kalau kalian yakin telur yang kalian pakai itu fresh ya. Nah, ini kita kocok dengan kecepatan tinggi, sampai kental berjejak. Ini aku mixernya sekitar 10 menit. Nah, kalau adonan udah kental berjejak, sekarang kecepatannya kita turunkan, menjadi kecepatan rendah. Jadi aku pakai speed nomor 2 aja ya di sini ya. Masukkan campuran terigu dan susu bubuk, yang udah kita ayak terlebih dahulu, sebelumnya. Nah, ini kita masukkan secara bertahap, sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Nah, kalau udah, matikan mixernya. Ini kita bisa aduk sebentar. Nah, kalian bisa lihat ya, konsistensi adonannya kental sekali seperti ini. Aduk sebentar menggunakan spatula untuk memastikan tepung sudah tercampur rata. Oke, sekarang kita akan mencampur butterlele dengan adonan. Di sini aku menggunakan teknik pancing ya. Nah, teknik pancing ini bagus banget buat kalian, terutama pemula, karena bisa memudahkan kalian mencampur butterlele ke adonan, sehingga nggak sampai overmix. Nah, adonan ini kalian ambil secukupnya, dan campurkan ke butterlelenya, dan diaduk cepat seperti ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang kita tuang ke dalam adonan utama. Aduk lipat menggunakan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata. Sekarang bagi adonan menjadi dua bagian sama banyaknya. Ini aku coba dulu di 300 gram. Dan bol satunya lagi. Nah, ternyata masih ada kelebihan adonan. Aku tambahin lagi di bol yang sebelumnya. Jadi sekitar 350 gram ya, untuk satu lapisnya. Setelah itu, untuk lapisan kuning ini, kita tambahkan tepung maizena dan vanilla extract. Kalian bisa aduk menggunakan whisker, agar tepungnya lebih mudah tercampur. Seperti ini. Lanjut, diaduk lagi. Sebentar aja, menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah benar-benar tercampur rata. Setelah itu, tuang adonan ke dalam loyang. Tuh, kalian bisa lihat, konsistensi adonan masih kental ya. Ini masih kental sekali adonannya. Ratakan ke setiap sudut loyang. Hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara di dalam adonan. Setelah itu, kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius api atas-bawah selama 15 menit atau sampai matang. Lanjut, kita siapkan lapisan coklatnya. Masukkan coklat bubuk dan pasta coklat. Kalau kalian pengen lapisan coklat yang lebih gelap warnanya, kalian bisa ganti pasta coklat dengan pasta Black Forest. Terus, kalian bisa juga tambahin dengan rum ya, biar lebih wangi. Tapi di sini aku nggak pakai, eh, kelupaan. Oke, ini kita aduk. Menggunakan whisker juga, sampai tercampur rata. Pelan aja, oke. Aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan adonan benar-benar tercampur rata. Tuh, kalian bisa lihat. Masih ada coklat yang mengendap di bawah. Ini kalian aduk sampai rata. Setelah itu, tuang ke dalam loyang. Kelihatannya adonannya lebih encer ya, dibandingkan adonan yang kuning tadi. Tapi nggak apa-apa. Ini masih kental kok. Oh ya, di sini aku menggunakan dua oven ya, untuk memanggang tiap lapisnya. Karena aku nggak punya oven dengan kapasitas yang besar, yang muat untuk dua loyang sekaligus. Jadi aku pakai dua oven aja, biar lebih cepat. Tapi jika kalian hanya punya satu oven kecil, nggak apa-apa. Kalian bisa bikin dua kali ya. Jadi resepnya dibagi dua. Kalian bikin dulu lapisan kuningnya, setelah itu baru bikin lapisan coklatnya. Oke, ini kuenya. Kita keluarkan dari loyang selagi masih panas. Ini lapisan kuning, udah matang dulu. Lapisan coklatnya agak eksotis ya. Kelamaan sedikit. Dan ada bagiannya yang hampir bantet. Tapi syukurnya sih nggak ya. Hampir aja. Lanjut, sekarang kita olesi selai di permukaan lapisan coklat. Di sini aku menggunakan selai blueberry. Bebas aja sih. Kalian kalau mau pakai selai strawberry juga boleh. Mau pakai buttercream juga boleh. Tumpuk dengan lapisan kuning. ditekan-tekan. Ditekan-tekan ringan aja. Nah, sedikit tips ya dari aku. Biar permukaan kuenya rapi. Kalian bisa tumpuk dengan talenan. Tapi jangan yang terlalu berat ya. Seperti ini beberapa saat aja. Ini biar permukaannya rapi. Dan olesan selainnya juga merekat sempurna. Untuk kedua lapisan ini. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk lebih rapinya. Ini aku iris di pinggirannya. Tuh, kalian bisa lihat. Tapi kalau jualan biasanya customer nggak mau ya. Diiris pinggirannya. Rugi dong ya. Oke. Nah, ini penampakannya gimana. Nah, kalian bisa lihat ya. Penampakannya seperti ini. Untuk lapisan coklatnya agak sedikit lebih rendah sih ya. Tapi nggak apa-apa. Masih bagus kok. Kita harus hargai ya hasil kerja sendiri. Nah, ini kuenya udah aku potong. Lembut banget. Gila, lembut sekali. Gimana menurut kalian? Susah nggak bikin kue ini? Yang pasti ini hanya dua lapis. Lebih gampang daripada kalau harus bikin lapis surabaya yang tiga lapis. Nah, ini aku ingin coba dulu ya. Kalian bisa lihat. Aduh. Ini wangi banget. Super moi. Super lembut. Gila. Ini enak banget. Dan kalian mesti cobain. Jika kalian suka resep di video ini, silahkan like, komen, and share. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya. Biar kalian bisa mendapatkan update video aku selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.